lanjut halo semuanya, kembali lagi di channel Kodanil wooo motor, ampunnya namanya? hahaha 8 син där krim 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 oke guys selamat gini hari di minggu siang ini sudah bersama nizar motovlog dan sama Mas Aduh lupa gue namanya Mas Gun ya apa siapa lupa sih dan sama hujan juga jadi sebenarnya nizar ini mau ke parung guys dan enggak tahu jalan jadi gua pandu anjay tapi sebelum menuju tujuannya kita keliling-keliling dulu ya udah lama enggak konten sama nizar nih nizar pakai karburator PWK juga dengan mungkin settingan barunya ya kita akan coba ngetes tipis-tipis ya semoga motor gue masih sanggup lagi lanak datang wuuh gila anak to uh selamat menikmati gila, 1.40an, speedo muterin aja, muterin gila, motoran diesel cepet banget gara-gara pakai PWK, coy gila, motoran diesel cepet banget Aduh, ban kecil, congeri banget Patroli-patroli Wah, gila-gila, motor redizer makin cepat larinya coy Satu-duanya Masih oke, kita sama-sama pendek Nafasnya masih sama lah di satu-dua Begitu masuk tiga Udah ketinggalan gue Gokil, gokil, gokil Dan anyway disini gue pake bahan bakaran Pertamax ya Pertamax 92 Wih, wih gila Karburator gue Gokil, gokil Terlalu motor redizer masih kenceng guys Pakai PK memang sepengaruh itu ya Jadi akselerasinya itu jadi cepat banget Dan setiap perpindahan giginya juga lebih Apa ya Lebih cepat lah gitu, lebih nyuntik Beda sama PE Karena gue udah ngerasain banget ya Kalau pake PE itu lebih smooth setiap operan giginya Dan buka-bukaannya juga lebih smooth juga guys Gokil Lampu gue udah nyala belum sih Ini kita perjalanan pulangnya Sikit bar-bar ya Motor gue pasti berasa kekeringan Memang harus Motor 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 kenapa niger kayaknya trouble kah nah kalau untuk temen-temen ya mungkin ini mah sedikit saran aja atau tips atau peringatan ya jadi misal kalian motornya bukan dua tak atau kalian baru main dua tak gitu ya mungkin kalau udah yang lama main dua tak udah tahulah yang harus diperhatikan adalah ketika riding bareng dua tak kalian harus apa kunci motor aja atau ya ya Oke jadi balik lagi nih ke topik gue yang message gue yang mau gue sampaikan adalah ketika kalian riding bareng motor dua tak atau motor kalian empat tak gitu ya selalu perhatiin sepion kalian kalau nggak punya spion ya selalu kalian lihat ke belakang kenapa karena biasanya kalau habis speeding ada kemungkinan ada yang trouble itu enggak menutup kemungkinan guys jadi sebisa mungkin setiap habis speeding setelah ngerem atau lepas gas kalian jangan bablas terus jangan keasihkan gitu ya kalian harus sesekali perhatikan ke belakang Apakah teman kalian masih ada atau enggak gitu kalau yang kalian yang di depan karena itu sangat mungkin terjadi guys dan kasihan juga kan kalau ada yang yang trouble di belakang itu kita tinggalin jadi message gue gitu aja untuk temen-temen ya mungkin yang baru main dua tak atau yang motor empat tak lagi main sama temen-temen dua tak sebisa mungkin kayak gitu guys sesekali lihat ke belakang setelah speeding pastiin teman kalian itu baik-baik aja mantap ini kita nunggu niser kunci kontaknya lepas ya terbang padahal udah dikasih boneka ya udah cukup berat harusnya tapi tetap terjun bebas jadi kita nunggu niser dulu Oke guys sepertinya kedepan lagi kita udah nggak ada konten yang menarik ya cuma saat 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 di kondisi macet dan gila bensin gua irit pol irit pol gua beli pertama biru itu cuma 35.000 tadi ya dari rumah pokoknya SPBU depan rumah bukan depan rumah dekat rumah gitu dan sampai sekarang belum turun coba gokil harusnya turunnya udah satu titik lagi tuh dan berarti nih wah emang masih irit banget ya guys ya nanti kedepannya gua akan naikin main jet lagi mungkin di 138 atau 140 ya kalau masih kuat gitu jadi videonya sampai sini teman-teman kan sudah nggak ada yang menarik lagi di depan sana ya saya lagi terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini jangan lupa like comment share dan subscribe juga pastinya sampai jumpa di video video berikutnya data bless yuall bye bye